Selamat pagi adik-adik kelas tengah, bagaimana kabar kalian pagi hari ini, pagi hari ini berjumpa bersama dengan Kak Paji, kakak berdoa supaya kalian semua ada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang diberikan kekuatan oleh Tuhan dan juga suka cita Tuhan selalu menyertai kehidupan kalian semua. Pagi hari ini pastikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, semua sudah duduk dengan tenang, sudah menyiapkan alkitabnya dan kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Nah pagi hari ini kita sama-sama buka alkitabnya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, begini firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yonike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah luar biasa. Adik-adik sebelum kita bahas tentang Timotius ini, kakak mau cerita tentang satu tokoh iman atau satu tokoh misionaris yang dipakai oleh Tuhan. luar biasa, dia dari satu bangsa, dia dari Eropa, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk dia pergi ke satu negeri, satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Cina. Nah siapakah dia? Nah tokoh itu bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor ini dia lahir di Yorkshire, Inggris 1832. Kita semua belum hidup ya pada zaman itu, pada abad 18. Pada abad 18. Jadi kita semua, mungkin kakek nenek kita juga belum ada ya. Nah ayahnya, ayahnya Hudson Taylor ini bernama James Taylor. Nah ternyata ayahnya ini, atau ayahnya Tyler ini yang bernama James ini, adalah seorang ayah yang takut akan Tuhan, seorang bapak yang sangat takut akan Tuhan. Nah jadi sejak kecil anaknya Hudson ini, sejak kecil dia sudah dilatih, sudah dididik oleh orang tuanya, oleh bapaknya James ini. Supaya dia membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, bahkan mungkin sebelum dia bisa membaca firman Tuhan, dia dibacakan firman Tuhan oleh ayahnya. Nah sehingga dia hanya bisa mendengar, tetapi dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah sejak kecil dia sudah mendengarkan bagaimana orang tuanya ini, mendidik dia, mengajari dia, untuk takut akan Tuhan, untuk mengenalkan Tuhan, dan juga untuk menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Nah ternyata usaha ayahnya ini tidak sia-sia loh. Usaha ayahnya yang dari sejak kecil, mendidik, mengajari anaknya Hudson ini, akhirnya dia bisa bertumbuh jadi anak yang luar biasa, mengenal Tuhan, dan dipakai Tuhan luar biasa. Dikatakan sebelum umur lima tahun, sebelum umur lima tahun, dia sudah berani berkata loh, nah luar biasa masih kecil, dia sudah berani berkata, apa yang dikatakan olehnya? Dia berkata seperti ini adik-adik, kalau nanti saya sudah dewasa, saya akan menjadi seorang utusan injil, dan pergi ke Tiongkok. Luar biasa, anak ini masih kecil, sebelum lima tahun, tapi dia sudah berani berkata seperti itu. Berani enggak kita berkata seperti itu? Wah kalau nanti aku sudah besar, atau aku sudah dewasa, aku mau supaya pergi menginjil, atau dipakai oleh Tuhan menjadi utusan Tuhan, untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Berani enggak kita berkata seperti itu? Nah ternyata Hudson Taylor berani, dia berkata seperti itu adik-adik. Nah dikatakan, pada saat usia remajanya, usia remajanya sekitar 17 tahun, dia sudah mulai ragu dengan Tuhan. Nah luar biasa masih kecil, dia takut Tuhan, tetapi ketika usia remaja, dia sudah mulai ragu dengan Tuhan. Kenapa dia mulai ragu dengan Tuhan? Mungkin karena pergaulan, pergaulan dengan banyak orang, banyak teman-temannya, yang mungkin banyak yang tidak mengenal Tuhan. Lalu lama-kelamaan juga mungkin dia tidak baca firman Tuhan, dia tidak mendengarkan firman Tuhan lagi, lalu dia khawatir, timbul keraguan-keraguan di dalam hatinya, untuk mau percaya Tuhan atau tidak, atau percaya hal-hal yang lain. Dia mulai ragu. Tetapi pada saat itu, nah pada saat-saat, seperti itulah, luar biasa, dia memiliki seorang ibu, dia memiliki seorang ibu, dan seorang saudari perempuan, saudari perempuan, yang selalu mendukung dia, yang selalu mendoakan dia, yang selalu menguatkan hadsan ini, selalu menegukan dia, sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia tidak khawatir lagi, dia tidak ragu lagi akan Tuhan, dia tidak ragu lagi akan firman Tuhan, tapi dia semakin yakin akan firman Tuhan, yang dia dengarkan sejak dari kecil. Nah pada saat itu, ternyata dia selalu juga membaca, traktat, atau buku-buku rohani, yang diberikan kepada dia, mungkin oleh ibunya, oleh saudaranya, atau mungkin orang-orang percaya yang lain. Nah pada saat itulah, dia mengerti, dia menyadari secara dewasa, dia tahu bahwa, oh disitulah ternyata, dikatakan bahwa, Yesus adalah sang juruselamat, Yesus adalah penebus, atau Kristus itu adalah juruselamat, bagi semua manusia. Nah saat itu dia menyadari, nah ketika dia menyadari, dan dia mengakui, dia bertobat di hadapan Tuhan, lalu akhirnya disitulah, dia meminta pengampunan dari Tuhan. Nah disitulah Tuhan hadir dalam hidupnya, meneguhkan dia, dan imannya semakin bertumbuh, dan mengenal Tuhan dengan baik. Dia diteguhkan juga melalui ibunya, dan juga dari saudari perempuannya. Nah ternyata, sangat penting kan, kalau kita punya orang tua yang takut Tuhan, kalau kita punya kakak yang takut Tuhan, atau mungkin kita punya adik yang takut Tuhan, nah itu sangat penting. Atau nanti kalau kita sebagai kakak, nah kita juga sangat penting bagi saudara-bagi adik kita, atau kita juga sangat penting bagi kakak kita, atau kita juga sangat penting bagi orang tua kita, supaya kita bisa menguatkan mereka, kita juga meneguhkan mereka, supaya apa? Supaya mereka juga diteguhkan oleh Tuhan, supaya mereka imannya juga semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tidak takut, tidak ragu dengan Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Nah akhirnya apa? Dia semakin dewasa, dan suatu hari, dia dipilih, atau dia didorong, untuk menjadi seorang utusan di China. Nah tapi pada saat itu ternyata dia juga sudah sekolah, dia sudah kuliah farmasi, atau obat-obatan. Nah tapi dikatakan dia meninggalkan itu, dan dia mengambil keputusan untuk pergi, memberitakan Injil, atau memberitakan firman Tuhan, kepada orang-orang yang ada di Tiongkok. Nah ada satu perkumpulan penginjil di Tiongkok, yang mendorong dia untuk pergi ke Tiongkok. Akhirnya pada tahun 1853, dia tiba di Shanghai. Nah ketika dia tiba di sana, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Hudson Taylor ini. Bagaimana dia bisa hidup melayani Tuhan, dia meninggalkan pekerjaannya, dan dia harus pergi melayani Tuhan, tapi dia menghadapi satu tantangan yang besar, satu pergumulan yang berat. Apa pergumulannya? Nah pergumulannya ternyata dia harus menghadapi, adat istiadat yang beda. Ketika dia ada di Inggris, dia berpakaian-pakaiannya yang seperti orang Inggris, atau seperti orang Barat. Nah ketika dia sampai di Tiongkok, ternyata pakaiannya beda. Nah pakaiannya tidak seperti orang-orang Barat. Nah dia menjadi malu, atau dia menjadi seperti aneh memakai pakaian yang tidak seperti biasanya gitu ya. Lalu apa? Ternyata rambutnya juga ini, depannya juga harus dibotakin. Nah depannya dibotakin, lalu belakangnya dipanjangin. Seperti kalau kalian nonton film-film Kung Fu Cina, nah mungkin seperti itu. Dia harus mengikuti potongan rambut yang seperti itu. Depannya digundulin, belakangnya dipanjangin. Nyabrat bagi dia. Lalu apa lagi? Dia juga bergumul dengan bahasanya. Waduh ternyata bahasanya sangat sulit kan? Dia belajar untuk bagaimana bisa mengerti bahasa yang ada di sana. Dan banyak sekali dia berjuang untuk melewati tantangan itu. Juga dia tidak punya uang. Dia tidak punya uang untuk bisa memenuhi kebutuhan di sana. Nah lalu apa? Dia juga merasa kesepian. Karena mungkin ketika dia ke sana tidak ada orang lain yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Karena dia berhadapan dengan orang-orang yang bahasanya beda. Jadi dia mungkin merasa kesepian sekali. Nah itulah tantangan dia. Nah akhirnya suatu kali, karena dia sudah dewasa, dia ingin kembali ke Inggris untuk dia melamar istrinya. Melamar istrinya dan di sana dia juga mengambil kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya menjadi seorang dokter. Nah dia sambil belajar, setelah dia menikah akhirnya dia kembali lagi ke sana, ke Tiongkok. Nah di sana dia menderikan satu misi penginjilan, yaitu namanya misi pedalaman Tiongkok. Luar biasa ya. Misi pedalaman Tiongkok. Masuk ke pedalaman-pedalaman orang-orang Cina. Lalu ia merekrut orang-orang Inggris untuk menjadi misionaris. Dia menarik, merekrut, memanggil mereka orang-orang yang terpanggil untuk pergi melayani Tuhan di Tiongkok. Melayani orang-orang yang ada di sana. Jadi dia tidak sendiri, tapi dia mencari banyak orang untuk membantunya. Nah setelah itu, dia juga mengalami satu tantangan adik-adik. Ketika dia ada di sana, maka di sana juga ada dua anaknya yang meninggal. Dan juga istrinya juga setelah melahirkan meninggal. Waduh hatinya sangat sedih. Dia hampir putus asa. Nah disitulah Tuhan menguji dia, disitulah Tuhan menguatkan Hacentailer ini. Sehingga dia semakin kuat. Tapi akhirnya Tuhan juga menyediakan seorang wanita lain lagi yang bernama Jenny menjadi istrinya untuk mendukung dia melayani Tuhan di sana. Nah ternyata dikatakan bahwa sampai tahun 1934, tahun 1934, mungkin zaman itu masih oma-oma kita ya, kalau masih hidup sekarang ya. Jadi dikatakan bahwa misinya atau Hacentailer ini dari pelayanannya ada 1368 misionaris. Nah luar biasa. dia melatih atau dari dia itu muncul misionaris yang sangat banyak sekali. 1368 orang yang pergi menginjili di Tiongkok. Nah adik-adik, pagi hari ini kita belajar dari Hacentailer. Tapi tadi kita membaca firman Tuhan tentang Timotius. Nah ternyata Timotius adalah seorang anak yang luar biasa. Paulus berkata seperti ini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah Timotius ini memiliki seorang nenek yang bernama Lois, dan juga seorang ibu yang bernama Eunike. Nah ternyata firman Tuhan katakan bahwa nenek dan ibunya adalah orang-orang yang sangat takut Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang memiliki iman yang luar biasa. Nah pagi hari ini kita mempelajar bahwa dari iman seorang ibu, atau iman seorang ayah, atau iman seorang nenek atau seorang kakek yang kita miliki. Ketika mereka menenamkan firman, kebenaran, teladan hidup dalam kehidupan kita, maka kita harus siap untuk menerima itu. Kita harus membelajar dari mereka, karena mereka mengajari kita untuk sesuatu hal yang baik. Kita harus belajar dari ya mungkin pendeta-pendeta, atau mungkin hamba-mba Tuhan, atau kakak-kakak rohani yang mengajari kita, guru-guru kita, yang mengajari kita, mendidik kita untuk yang baik. Nah kita harus berikan hidup kita untuk kita dibentuk. Karena dari situlah Tuhan akan memakai hidup kita, menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah pagi hari ini, Kak Paji berdoa supaya kalian semua tidak menyanyiakan firman Tuhan. rajin baca firman Tuhan di rumah, rajin berdoa, tetap setia mengikuti ibadah walaupun online, walaupun sekolahnya juga online, tetapi tetap setia untuk mengikuti setiap pelajaran, dan setia mengikuti ibadah, maka Tuhan akan berkati kalian. Nah Paji berdoa supaya kalian semua diberkati Tuhan, telah menjadi orang-orang yang luar biasa, seperti Timotius, dan juga seperti Hacentailer. Luar biasa kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah ayat hafalannya, yuk kita akan belajar ayat hafalannya, di dalam ayatnya yang ke-8, 2 Timotius pasal 1 ayat ke-8 begini, Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi injilnya, oleh kekuatan Allah. Nah nanti dihafal di rumah masing-masing, dan nanti dikirimkan di grupnya ya. Oke, ya. Amin. Kita akan berjumpa kembali, minggu depan, dan kita akan berdoa. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami semua, anak-anak kelas tengah, dan berkati juga setiap kehidupan, masa depan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.